Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Gur hebat semua Kali ini Zayana Media akan membagikan tutorial Bagaimana cara aktifasi akun Office 365 Yang pertama yang harus kita siapkan adalah detail pengguna Yang dapat kita dapatkan dari sang pengirim akun kita Kemudian langkah selanjutnya adalah kita masuk ke browser Saya sarankan menggunakan Chrome atau X Lalu kita klik alamat office.com Setelah itu ada tampilan seperti ini Karena saya sudah pernah masuk sebelumnya Maka akun saya sudah tertera di sini Bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki akun sebelumnya Maka saya sarankan untuk keluar akun terlebih dahulu Lalu memilih beralih ke akun Bagi Bapak Ibu yang belum pernah sama sekali masuk Dan memiliki akun Office 365 Maka di sini akan muncul tampilan email Saya pilih beralih ke akun lain Kita ketikkan email yang sudah kita buat tadi Sekali lagi ini emailnya berdasarkan yang dikirimkan Bapak Ibu tidak membuat email sendiri Nah pada kali ini kita menggunakan domain akun guru inovatif Setelah itu kita pilih masuk Kita akan diarahkan pada masukkan kata sandi Kita copy paste Lalu pilih masuk Selanjutnya kita diarahkan pada perbarui sandi Untuk sandi saat ini kita isi sandi seperti tadi Kita tinggal copy paste tadi Dan untuk sandi baru kita membuat sandi baru Yang terdiri dari 8 karakter Minimal 8 karakter Dengan memadukan huruf besar, kecil, dan angka Untuk konfirmasi sandi kita tuliskan Sandi yang sudah kita buat Artinya sandi baru Setelah itu kita pilih masuk Pastikan sandi yang kedua dan ketiga ini sama Nah kita sudah diarahkan pada Beranda Office 365 Di dalam beranda ini Terdapat beberapa fitur Yang bisa kita manfaatkan Untuk kegiatan belajar mengajar Ini sudah berhasil Bapak Ibu Ini adalah beberapa aplikasi Yang dapat kita gunakan Untuk melihat lebih detail Semua aplikasi Bapak Ibu bisa mengeklik disini Semua aplikasi Nah ini ada banyak sekali Aplikasi yang kita gunakan Lalu Bapak Ibu Untuk bisa Foto profile Nanti juga bisa merubahnya Demikian Bapak Ibu Tutorial Bagaimana cara Aktivasi akun Office 365 Selamat mencoba Semoga berhasil Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mencoba Selamat mencoba